Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berjudulkan bergereja di era new normal, bergereja di era new normal. Ternyata kita sudah 4 bulan tidak melakukan ibadah di gereja. Kita beribadah di rumah masing-masing dengan ibadah online. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita bagaimana rasanya tidak bergereja, dalam arti tidak beribadah di gereja, tidak bersekutu bersama-sama, bagaimana rasanya. Saya ada telepon beberapa jemaat, waktu itu beberapa jemaat saya telepon, ada juga yang melalui sharing pada saat PBK, dan juga waktu itu kita ada acara pemuda. Saya tanya beberapa orang, beberapa jemaat, saya tanya dulu apa rasanya tidak bergereja, tidak berkebaktian di gereja. Apa rasanya? Lalu ada yang bilang, dulu saya tidak menghargai bisa datang ke gereja. Malah dia bilang, saya kadang-kadang males ke gereja. Sekarang dia merasa bahwa ke gereja itu begitu berharga. Dia begitu kangen untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman. Bisa bertemu melayani Tuhan, sekarang pergi ke gereja merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dulu dia bilang, saya sangat tidak menghargai. Ada jemaat yang berkata demikian. Ada juga jemaat yang bilang, saya malah sekarang lebih rajin ibadah. Dulu Jumat malam tidak pernah hadir. Sekarang karena di rumah tinggal nyalain handphone, saya bisa beribadah. Dia bilang, malah saya lebih, sekarang lebih sering beribadah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malah ada juga yang bilang, yang cukup menyedihkan adalah, dia tidak bisa beribadah dengan baik. Karena keterbatasan handphone, peralatan, dan juga tentunya masalah kuota. Mereka begitu bersusah payah untuk beribadah, akhirnya gereja berinisiatif memberikan renungan-renungan singkat yang lebih pendek atau audio kotbah. Ada juga yang bilang, saya sama sekali tidak ikut ibadah 4 bulan. Terus sekarang saya agak kaget. Karena memang masalah keterbatasan device, keterbatasan handphone mereka. Terus mereka juga ada sebagian yang bilang, saya bingung sekarang, saya mau pelayanan apa? Dulu dia bagian masak di gereja. Dulu dia nyambut tamu di gereja. Sekarang masak apa? Nyambut siapa? Tidak ada yang disambut. Karena pada tidak ke gereja. Itu yang kesan-kesan yang mereka katakan kepada saya di melalui handphone. Yang melalui telepon begitu saya telepon. Atau di melalui persekutuan. Kesan-kesannya begitu banyak. Ini terjadi suatu perubahan di dalam kita bergereja pada saat ini. Sedara, ada sebagian orang yang menganggap bahwa wabah corona ini akan segera berakhir. Dan yaitu doa kita tentunya. Tetapi pada kenyataannya, terkhususnya di Indonesia, pada saat ini kita malah penularan semakin meningkat. WHO juga mengatakan bahwa ini bisa timbul lagi gelombang kedua. Bahwa keadaan belum membaik. Lalu jemaat banyak yang tanya. Kapan saya bisa beribadah lagi di gereja? Kita terus terang belum bisa memastikan. Walaupun pemerintah sudah mengizinkan. Tetapi kapan kita bisa berkebaktian di gereja? Itu masih sebuah tanda tanya. Khususnya untuk orang-orang yang lansia. Lanjut usia. Dan terkhususnya juga untuk anak-anak. Tidak bisa, tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Jadi lansia dan anak-anak itu mungkin akan belakangan lagi. Kalaupun gereja sampai mengadakan ibadah, itu pun ibadahnya cuma 50% yang hadir. Tidak harus menjaga jarak. Ada protokol kesehatan. Dan cuma boleh jam ibadah. Setelah itu mereka harus pulang. Jam ibadah pulang. Itu yang terjadi di dalam kita bergereja pada hari ini. Sampai kapan? Kalau WHO jawabnya gampang. Sampai vaksin ditemukan. Kapan vaksin ditemukan? Ada kabar gembira? Kemungkinan akhir tahun ini sudah bisa ada vaksin yang diberikan. Ada vaksin yang berhasil untuk kita meng-create antibody sehingga kita tidak terkena lagi virus COVID-19. Tetapi begitu vaksin ditemukan, dalam kita mendistribusikan vaksin itu itu diperkirakan dibutuhkan waktu kalau saya baca-baca ya dari artikel-artikel di koran itu minimum satu tahun sampai dua tahun. Ada yang malah bilang bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena kalau vaksin itu ditemukan yang pertama kali diberikan adalah garis depan. Artinya orang-orang yang bersentuhan orang-orang yang bertugas di petugas medis. mereka dulu yang akan diberikan. Kemudian selanjutnya adalah tentara. Alat negara. Itu dulu. Baru kemudian kita. Bayangkan. Kapan ini akan berbeda. Mudah-mudahan prediksi saya salah. Mudah-mudahan prediksi yang ditulis di koran itu salah. Tetapi seharusnya kita dengan bijak menanggapi hal itu bahwa kehidupan manusia untuk satu sampai dua tahun ke depan itu adalah tidak akan sama dengan sebelum kita mengalami pandemi ini. itulah yang disebut dengan new normal. Kebiasaan lama sudah tidak bisa lagi kita lakukan saat ini. Sekarang kemana-mana harus pakai masker. Dulu kalau pakai masker orang bilang wah kamu lagi sakit. Kok pakai masker? Sekarang kalau nggak pakai kalau nggak pakai masker malah nggak boleh masuk kemana-mana. Itulah new normal. kita bergereja pun di dalam era new normal ini ternyata banyak sekali perubahan. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Bagaimana kita bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan di dalam era new normal? Di saat pandemi ini masih membayangi kita virus ini masih membayangi kita bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? malah kita bisa tetap bergiat di dalam pelayanan. Ini yang menjadi fokus pembahasan firman Tuhan pada hari ini yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa terus mempertahankan iman dan tetap melayani Tuhan di era yang baru ini. New normal. Di mana kita dibayang-bayangi oleh pandemi itu selama mungkin setahun ke depan. Kita akan belajar kita akan belajar dari bangsa Israel di dalam pembuangan. Kita akan coba melihat beberapa orang di sana bangsa Israel yang di dalam pembuangan kita akan melihat tokoh-tokohnya yang ada di sana bagaimana mereka mempertahankan iman mereka dikala pada saat itu baik Allah sudah dibakar. Baik Allah yang ada di Yerusalem sudah dibakar. Coba kita lihat dua raja-raja pasal yang ke-25. Dua raja-raja pasal yang ke-25. ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dua raja-raja ayat yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal tujuh bulan itu itulah tahun ke-19 jaman Raja Nebukadnesar Raja Babel datanglah Nebu Zaradan kepala pasukan pengawal pengawal Raja Babel ke Yerusalem. Ayat yang ke-9 yang membakar rumah Tuhan rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Rumah Tuhan baik Allah yang dibangun oleh Salomo dibakar. Sebelumnya sudah dijarah. Sekarang datang untuk dibakar. Dan orang-orang Israel diangkut sebagai tawanan ke Babel. Inilah yang disebut dengan masa pembuangan bangsa Israel yang kurang lebih mereka alami tujuh puluh tahunan. Mereka tidak dapat lagi beribadah dibait Allah. Bagaimana mereka mempertahankan kerohanian mereka? Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di masa seperti itu? Memang situasinya tidak sama saat ini. Gereja kita masih ada. Gereja masih berdiri. Gereja masih terus terlihat secara fisik. Tetapi kita tidak bisa datang ke sana. Kita akan melihat beberapa teladan dari mereka bagaimana mereka mempertahankan iman tanpa ada baik Allah pada waktu. Dalam kondisi kita saat ini tanpa kita datang ke gereja secara fisik. Gedung. Kita tidak beribadah di sana. Kita akan melihat tokoh yang pertama yang kita bisa lihat di era pembuangan di jaman pembuangan waktu itu adalah Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Bagaimana dia mempertahankan iman di Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukad Nesar. dia sudah tidak bisa lagi beribadah. Tanda petik beribadah di dalam baik Allah. Sama halnya dengan kita pada hari ini juga mengalami hal yang sama. Coba kita lihat bagaimana Daniel mempertahankan iman di masa pembuangan. Kita buka Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara Daniel punya kebiasaan berdoa tiga kali sehari. memuji Tuhan di dalam masa pembuangan dia tetap lakukan seperti yang biasa dilakukan. Dia tetap berdoa dia tetap memuji Allah dia tetap ada ada persekutuan dengan Allah dia ada persekutuan roh dengan Allah dia tetap bergaul dengan Allah walaupun di masa pembuangan. Suatu hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Biasanya ayat Daniel 6 ayat 10 ini kita kasih kepada jemaat yang mau sekolah di luar negeri. Kamu gak ada gereja di sana nanti berdoa ya seperti Daniel. Sekarang ayat ini berlaku buat kita semua karena kita tidak bisa ke gereja dalam arti gedung fisik. Kita juga mesti belajar kepada Daniel bagaimana dia mempertahankan imannya. Saudara bagaimana sekarang pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan iman kita pada saat ini. Bagaimana iman kerohanian kita pada saat ini. Bagaimana kehidupan doa kita pada saat ini. Bagaimana kita setiap sabat bukan hanya ikut ibadah online tetapi kita menguduskan hari sabat di rumah. Adakah kita melakukan itu? tidak ibadah online tidak ketahuan tidak ada yang besok cuma kelihatan di Youtubenya yang ikut 900 orang. Gereja suka bikin absensi siapa yang hadir tetapi tidak absen juga tidak tidak larang artinya kita ibadah atau tidak gereja tidak tahu dan yang pasti tidak di besok pernah gak dulu 4 bulan gak ke gereja gak dibesok baru terjadi di era ini itulah yang terjadi pada kita oleh karena itu semangat daripada Daniel apa semangatnya yaitu memelihara iman secara mandiri gereja sulit mengawasi bagaimana kita belajar pada Daniel tetap tiga kali berdoa dan memuji Tuhan kalau kita tahu ceritanya ini malah dia dalam ancaman waktu itu sekarang bagaimana kita secara mandiri bisa mempertahankan iman kita bagaimana kita bisa menguduskan hari sabat di rumah bagaimana kita bisa memelihara kehidupan doa kita itu yang harus menjadi pemikiran kita pada hari ini hal yang kedua yang bisa kita perhatikan coba kita baca kembali Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ada hal yang menarik disini demi didengar Daniel dalam surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada apa ada tingkap-tingkap yang terbuka kemana ke arah Yerusalem kemana tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem dia berdoa ke arah Yerusalem kenapa ke arah Yerusalem karena di Yerusalem itulah ada baik Allah walaupun sudah dibakar tetapi hatinya tetap terpaut kepada baik Allah yang sejati kepada Allah yang benar hatinya tetap terpaut dia berdoa kiblatnya ke Yerusalem kiblatnya kebaik Allah yang sejati bagaimana dengan kita hari ini kemana kiblat kita kita harus tetap berkiblat kepada gereja sejati majelis pusat menyiapkan banyak sekali channel-channel juga di website banyak sekali selain audio kotba selain ibadah online ada juga audio kotba ada juga renungan dari website yang ada di gereja kita tgc.org slash ide disitu banyak sekali renungan disitu banyak sekali makanan rohani dan dijamin makanan disitu adalah makanan rohani yang sehat bersih yang sesuai dengan kebenaran oleh karena itu pada hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memelihara iman kita tetap ke arah Yerusalem dimana ada baik Allah yang sejati yang disini pada hari ini kita pun sama seharusnya kita bisa tetap mencari makanan rohani dari gereja Tuhan ini yang bisa kita pelajari dari Daniel kita akan melihat tokoh yang kedua kita akan melihat tokoh yang kedua yaitu Esra Esra juga hidup pada masa pembuangan dan dia bersama beberapa rombongan adalah orang yang kembali ke Yerusalem untuk membangun baik Allah tapi kita lihat bagaimana Esra di masa pembuangannya bagaimana dia memelihara iman coba kita lihat Esra pasal yang ketujuh Esra pasal yang ketujuh ayat yang keenam dan yang kesepuluh Esra pasal yang ketujuh ayat yang keenam sampai yang kesepuluh ayat enam Esra ini berangkat pulang dari Babel ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan ala Israel dan Raja memberi dia segala yang diinginkannya oleh karena tangan Tuhan alahnya melindungi dia ayat sepuluh sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel sodara Esra di masa pembuangan dia tetap dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan bahkan mengajarkan kepada bangsa Israel walaupun dia hidup di dalam masa pembuangan pada hari ini kita bagaimana yang dulu menjadi pengkotbah ya pembawa firman Tuhan wah udah gak kohotbah di handle nasional majelis pusat pensiun udah gak baca baca kitabnya cuti dulu apakah kita masih meneliti firman Tuhan bagaimana dengan guru agama udah gak cerita kalau gak cerita gak baca kitab pak maaf dulu saya baca kitab kalau lagi mau cerita sekarang udah gak pernah cerita sama anak-anak saya gak baca kitab pada hari ini kita belajar pada esra bagaimana kita tetap meneliti firman Tuhan walaupun kita tidak lagi belum belum bertugas berkotbah ataupun mengajar sebagai guru agama jemaat pun juga harus bergiat untuk membaca kitab gereja sudah membantu dalam banyak sekali channel sekali lagi sekarang Departemen Literatur begitu bergiat majelis pusat begitu bergiat mensuplai makanan-makanan rohani di website kita ada yang namanya saw bagi jiwa ada audio kotbah itu kita bisa dengar setiap hari di whatsapp group juga pendeta-pendeta kita membuat renungan-renungan singkat itu menjadi menjadi suplemen buat kita kalau masa pandemi ini kita mesti menjaga kesehatan tubuh makan banyak vitamin-vitamin suplemen-suplemen untuk bisa kita lebih kuat antibody-nya terhadap virus itu tubuh jasmani kita tubuh rohani kita juga harus juga membutuhkan suplemen-suplemen seperti demikian oleh karena itu jangan kita lewatkan renungan-renungan firman Tuhan yang disuplai sehari-hari suplemen itu sifatnya ringan tapi memperkuat kita kita bisa dengar itu setiap hari bangun tidur kita dengar sebelum kita atau kita sebelum tidur kita bisa dengar firman Tuhan atau di tengah-tengah jam istirahat di kantor kita bisa dengar firman Tuhan begitu banyak channel inilah bagaimana kita bisa terus mempelajari firman Tuhan dan sekali lagi ini adalah harus dilakukan secara mandiri dilakukan secara mandiri itu yang kedua yang ketiga kita akan lihat esra pasal yang ke satu ayat yang kelima esra pasal yang ke satu ayat yang kelima maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem yang ketiga kita melihat adalah orang Israel yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk pulang dan mendirikan rumah Tuhan setelah Raja Kores Raja Persia memberikan maklumat bahwa dia memerintahkan bangsa Israel yang walaupun saat itu sebagai tawanan boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun baik Allah beberapa orang yang hatinya digerakkan oleh Allah ikut dalam pembangunan kembali baik Allah Saudara pada hari ini mari kita tanyakan pada diri kita sendiri apakah saya orang-orang termasuk orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk pembangunan tubuh Kristus bukan pembangunan secara fisik tetapi pembangunan iman kerohanian kita yang kita adalah jemaat sebagai tubuh Kristus pada saat ini gereja sebenarnya sedang ada sedikit kekuat bukan sedikit ada kekuatiran ada kekuatiran selama kita tidak bertemu ibadah di gereja kita tidak bisa memantau bagaimana keadaan jemaat pada saat ini jemaat tercerai berai ada yang tidak bisa akses internet tadi yang saya bilang bayangkan sudah tidak makan 4 bulan bagaimana kita menanganinya ada juga jemaat yang sedang mengalami masalah perekonomian karena pandemi ini ada yang di PHK ada yang penghasilannya berkurang ada juga jemaat yang karena tidak boleh keluar kesana kesini dia merasa begitu kesepian ini terkhususnya untuk orang-orang yang lanjut usia banyak orang-orang yang lanjut usia kalau kita hubungi mereka lewat telepon mereka senang sekali wah terima kasih ya sudah telepon mereka ngobrol ngomong banyak hal cerita saya cuman tanya tante gimana keadaannya sehat wah mereka cerita cerita banyak sekali yang mereka cerita banyak orang-orang tua yang merasa kesepian pada saat ini ada yang sedang ada juga orang-orang yang jemaat kita yang sedang mengalami masalah perekonomian kita sebagai orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah apakah melihat krisis ini apakah kita melihat ini sebagai sesuatu yang perlu kita melakukan sesuatu ada satu pesan dari Departemen Penggembalaan Majelis Pusat saya ingat satu kalimat tidak ada satu jemaat pun yang tidak tergembalakan dari anak-anak sampai usia lanjut itu pesan yang melekat sekali di hati saya jadi bagaimana kita sebagai orang-orang yang digerakkan oleh Allah bisa memelihara iman jemaat tetap menggembalakan jemaat itu yang harus kita pikirkan renungkan kita harus bertindak selain memikirkan setelah kita digerakkan oleh Tuhan kita harus melakukan tindakan apa tindakannya yang harus kita lakukan yang pertama yang paling mendasar kita lihat Esra pasal yang ketujuh ayat yang ketujuh Esra pasal yang ketujuh ayat yang ketujuh juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dari imam orang lewi penyanyi penunggu pintu gerbang dan budak dibayat Allah pada tahun ketujuh jaman Raja Arta Sasta soalnya langkah pertama yang harus kita lakukan begitu kita tergerak hatinya oleh Tuhan tergerak untuk menggembalakan umat-umat Allah adalah ikut pulang apa itu ikut pulang mari kita kembali melayani saat ini banyak jemaat yang sudah nyaman banyak diantara kita yang sudah merasa nyaman wah gak ada pelayanan lagi dulu saya pusing nih hari kami sudah mulai siap-siap belajar kalau kita guru-guru agama wah udah mesti pelajaran apa nih mau sampai ke anak-anak mesti belajar sekarang bebas guru agama anak-anak sudah ada online wah saya akibatnya drakor ya habis tuh seri drama korea habis ya ada-ada yang cowok-cowok main game biasanya ya atau ibu-ibu juga biasanya ngurusin anak ya karena pelajarannya pelajaran online ya dari sekolah nyaman udah enak di rumah gak ada pelayanan saudara mari pada saat ini kita kembali melayani Tuhan ada rasa kepentingan bagi kita untuk menggembalakan umat-umat Allah dan juga memberi makan dan juga membuat pertumbuhan iman kerohanianya ini ini yang menjadi penting yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ikut pulang arti kita kembali melayani bagi yang sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali datang melayani Tuhan kadang-kadang orang suka tanya saya melayani bagaimana ya saya bingung melayani Tuhan seperti apa orang gerejanya udah gak bukan gereja yang gak ada udah tidak bergereja saya dulu nyambut tamu saya dulu pemimpin pujian saya dulu pianis saya dulu mungkin tim masak sekarang saya melayani apa begitu kita tidak lagi ada ibadah kita menjadi bingung saudara saya mau mengajak kita semua untuk berpikir satu pola pikir yang berbeda pada hari ini dari sebelum pandemi pola pikir kita atau kita seringkali berfokus pada pelayanan dalam gedung gereja sekali lagi kita berfokus berpola pada pelayanan dalam gedung gereja begitu gerejanya begitu tidak lagi bergereja di dalam gedung gereja kita jadi bingung kita mau melayani apa apa yang kita harus layani kita jadi bingung marilah pada hari ini kita mencoba bergeser karena hidup dalam era neonormal pada masa pandemi ini kita bergeser dari pelayanan dalam gedung gereja kita mempunyai cara berpikir pelayanan tanpa gedung gereja pelayanan di luar gedung gereja dulu kita berfokus pelayanan di dalam gedung gereja begitu tidak ada ibadah tidak bergereja kita jadi bingung kita harus mulai berpikir pelayanan tanpa gedung gereja seperti apa sih pelayanan tanpa gedung gereja saya lihat banyak yang sudah memulai cabang-cabang yang sudah memulai contoh yang paling mudah yaitu berapa kali sabat kita disuguhkan oleh suatu pujian yang memuji nama Tuhan dengan begitu luar biasa melalui kur online gak bisa latihan di gereja tetap bisa memuji Tuhan malah pujian kita bagi Tuhan tersebar lebih luas melalui channel-channel youtube yang dulunya kita hanya nyanyi di depan di dalam aula gereja pada hari ini kita bisa melayani Tuhan tanpa atau di luar gedung gereja kita juga baru mulai mau berpikir untuk melakukan besuk online mari kita semua bisa berpartisipasi tim besuk mulai belajar untuk bagaimana melakukan besuk online atau kita jadi tim pemerhati yang pasti yang saya tahu ada beberapa gereja sudah mulai mengadakan tim pemerhati artinya tim itu bertugas menelpon ke jemaat-jemaat menanyakan bagaimana keadaan mereka bagaimana keadaan mereka ini ini adalah cara-cara bagaimana kita melayani di luar gedung gereja melayani tanpa ada tanda petik kehidupan bergereja yang terpenting lagi satu hal yang bisa kita lakukan terutama bagi anak-anak muda adalah kita bisa ambil bagian di dalam tim digital yang ada yang sudah akan dibentuk oleh gereja mari kita berpartisipasi di sana karena sekarang semuanya serba online sekarang semuanya serba menggunakan digital menggunakan teknologi melalui firman Tuhan pada hari ini marilah kita orang-orang yang digerakkan hatinya terutama pengurus mulai bagaimana mengkoordinir kegiatan-kegiatan gereja yang sifatnya tidak lagi di dalam gedung gereja marilah kita secara bergiat untuk bisa melayani Tuhan pengurus perlu rapat mungkin program kerja sampai akhir tahun bisa gak jalan semua bikin program kerja baru hire ambil beberapa anak-anak muda untuk masuk dalam tim digital buat program-program yang bisa dijalankan untuk bagaimana kita menggembalakan domba-domba bagaimana kita memberi mereka makan pikirkan caranya ini kita bisa saling sharing sebenarnya dari level wilayah bisa juga kita cabang bertukar ide karena terus terang era new normal ini pandemi ini itu di gereja kita gak ada yang pernah alami kenapa karena pandemi terakhir itu seratus tahun yang lalu sembilan belas tujuh belas setahun lebih gak ada yang pernah ngalami bagaimana sih cara bergereja pada saat pandemi ini gak ada yang pernah tahu oleh karena itu kita harus saling belajar semua belajar kepada semua mari kita saling sharing bertukar pikiran mungkin wilayah bisa mengkoordinir bagaimana gereja kemudian oh gereja yang ini ada kegiatan seperti ini oke kita tinggal mengikuti banyak sekali pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan di era new normal ini saya meminjam istilah seorang tokoh yang baru-baru ini dikatakan kita harus ekstra ordinary jangan biasa-biasa aja harus ada sense sense of crisis apa itu sense of crisis apakah kita merasakan mengkhawatirkan jemaat yang tercerai berai jemaat yang tidak diberi makan jemaat yang tidak tergembalakan sense of crisis harus ada maka barulah kita bisa ekstra ordinary jangan biasa-biasa aja saudara dalam masa ini pembangunan tubuh kristus tidak boleh berhenti sekali lagi pembangunan tubuh kristus tidak boleh berhenti sebagai ayat penutup kita akan buka efesus pasal yang keempat ayat yang kesebelas dan yang keenam belas efesus empat ayat yang kesebelas dan yang keenam belas dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh kristus ayat 16 daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih pembangunan tubuh kristus yang kita adalah sebagai anggota-anggotanya kita menyatukan hati kita untuk melayani untuk semua dari setiap orang mempunyai kadar pekerjaannya masing-masing yang terpenting pada saat ini adakah kita mau kembali melayani di era yang seperti ini adakah rasa gereja ini perlu kembali terikat rapi tersusun ini yang menjadi sense of crisis kita lalu kembangkanlah segala ide bagaimana kita bisa melakukan hal-hal melayani Tuhan hal-hal menggembalakan domba-domba yang tercerai beraih idenya boleh macam-macam tetapi semangatnya adalah seperti demikian kita mau semuanya rapi tersusun tersusun diikat menjadi satu saudara pada hari ini sekali lagi tubuh Tuhan pembangunan tubuh Tuhan tidak boleh berhenti walaupun di saat yang sulit seperti ini kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan ini semua firman Tuhan sampai disini selamat menikmati